Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat oleh penjaga gawang Teja Paku Alam dalam pertandingan pekan ke-29 Liga 1 2022-2023 melawan Persib Kediri. Sebabnya Teja mendapatkan hukuman tambahan berupa larangan bermain dan denda oleh Komisi Disiplin Komdis PSSI atas kartu merah di Laga Pekan ke-27 kontra PS Barito Putera. Tanggal 27 Februari lalu, aksi Teja menggapai bola dengan tangan di luar kotak penalti di Laga tersebut dinilai melanggar kode disiplin PSSI tahun 2018. Aksi itu dianggap sebagai tindakan tidak sportif atau tidak fair play. Disimpulkan selain dilarang tampil kontra Persija Jakarta Teja juga tak boleh bermain kontra Persik Kediri. Merujuk pada pasal 49 ayat 1 huruf A, dan ayat 2 kode disiplin PSSI tahun 2018, eseder. Teja Paku Alam diberikan hukuman tambahan larangan bermain sebanyak satu pertandingan sejak keputusan ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat. Tulis surat keputusan bernomor 109 LISKK DPSS III, 2023. Teja juga mendapatkan hukuman denda sebesar Rp. 10 juta. Sanksi dan denda tersebut diketahui tidak bisa dibanding. Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap tambahan hukuman yang lebih berat. Tulis surat keputusan tersebut seperti diinformasikan klub kepada Awak Media.